Halo teman-teman, thank sudah klik video ini Oke kali ini saya akan membagikan cara mengatasi aplikasi Samsung Shop tidak bisa dibuka Oke karena banyak keluhan dari teman-teman yang bertanya kenapa aplikasi Samsung Shop tidak bisa dibuka ya error Disini saya akan berikan cara mengatasinya Jadi langsung aja teman-teman tonton dan simak videonya sampai selesai Oke untuk langkahnya kita masuk ke pengaturan HP terlebih dahulu Setelah masuk ke pengaturan HP disini kita cari manajemen aplikasi ya Atau daftar aplikasi Setelah itu kita cari aplikasi Samsung Shop Baik supaya lebih cepat kita ketik saja di atas Oke Samsung Shop Nah ini dia aplikasinya Selanjutnya kita klik dulu paksa berhenti tekan OK Lalu kita cek di bagian izin aplikasi Nah disini kita harus izinkan semua ya Jadi izin aplikasi ini setelan dasar yang harus kita selesaikan Atau kita izinkan semua Agar aplikasi ini berjalan dengan normal ya dan tidak mengalami banyak error atau bug Nah kita izinkan semuanya Berikutnya setelah kita izinkan izin aplikasinya Kita masuk ke penyimpanan dan cace lalu hapus cace ya teman-teman Disini kita juga bisa hapus penyimpanan karena untuk masuk lagi ke Samsung Shop Kita tidak perlu login ya tekan aja OK Selanjutnya kita bisa kembali dan disini kita bisa cek di Playstore terlebih dahulu Sebelum kita membuka aplikasi Samsung Shop nya lagi Kita cari di Playstore Nah jika disini ada notifikasi update Jadi teman-teman harus update ya Jadi wajib di update agar supaya aplikasinya ini berjalan dengan normal Bisa digunakan dengan semestinya Jadi kalau disini sudah di update maka muncul tulisan buka Oke karena disini aplikasi Samsung Shop saya telah berhasil di update Maka akan muncul tulisan buka seperti ini Jadi kita bisa langsung klik buka Nah kemudian kita akan menuju ke aplikasi Samsung Shop nya Nah oke Kita bisa tanpa login ya Nah ini dia untuk aplikasi Samsung Shop nya bisa digunakan atau bisa dibuka kembali Oke teman-teman sekian dulu untuk videonya mudah-mudahan bermanfaat Jika suka jangan lupa like dan subscribe Serta aktifkan loncengnya Agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya